Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebagai adiknya mungkin, ya kemarin juga dia sayang digendong, terus diajak main, diajak bicara, ya layaknya adik kakak gitu sih. Teddy sih mungkin, ya mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya juga, saya gak masuk ke sana ya. Cuman mungkin sih apa ya, kebutuhan anak-anak gitu mungkin, tinggal lagi ke sekolah atau apa gitu. Kalau itu kan biarkan kami aja, karena biarkan urusan kami dan juga Om Teddy. Kalau nanti saya ngomong, takutnya salah paham, takutnya netizen juga di luar sana berpikirannya yang gak-enggak. Jadi saya di satu sisi, saya tidak mau menyedutkan Om Teddy ataupun menyedutkan siapa dari lawyernya atau apa. Jadi saya lebih baik lihat saja ke depannya akan seperti apa. Yang terpenting, sudah ada pertemuan akhirnya dengan Om Teddy, ngobrol secara baik-baik. Saya juga sempat ketemu Dede Bintang, sempat kita bercana-bercanain Dede Bintangnya, sempat digendong ngomong Putri gitu. Biarkan saya dan juga para lawyer saya, Om Teddy dan juga lawyernya menemukan titik terang lagi atau kepastian yang saklek nantinya. Karena kemarin kan baru pertemuan pertama, tapi setidaknya kita sudah memenuhi dari pihak kita untuk ketemu dan Alhamdulillah ketemu sama Om Teddy-nya. Kita baik-baik kok, ketemu juga ngobrol. Ketik terangnya yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Walaupun secara hukum, Teddy juga termasuk ahli waris dan dia harus mendapatkan haknya. Tapi dia dengan kebesaran hati, dia tidak menuntut haknya dia sebagai ahli waris, tapi dia memperjuangkan hak dari anaknya yang masih kecil. Kita komitlah bahwa kasus ini memang harus diselesaikan dengan baik-baik dan dikeluargaan. Tidak, Kang Teddy tidak menuntut apa-apa. Saya juga kemarin agak sedikit kaget juga ya. Saya bilang, Kang, apakah Kang Teddy memang sudah yakin tidak akan menuntut haknya sebagai ahli waris? Dia bilang, Pak Ali, jangan deh. Saya tidak menuntut hak sebagai ahli waris, tapi tolong diusahakan si Bintang saja yang mendapatkan haknya. Dia bilang, itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang. Oh iya, kalau hasil kan memang dia orang tuanya, di Teddy kan. Kemarin juga disampaikan juga bahwa Teddy kalau memang misalnya dia berwacana, karena kalaupun Teddy meninggal juga kan nanti Bintang juga mungkin diasuh lagi sama kakak-kakaknya kan. Dan dia bilang, kalaupun nanti meninggal, ada aset, ya balik lagi ke sana lagi kan. Karena memang nggak ada siapa-siapa lagi selain kedua kakaknya juga itu. Ya kalau saya sebagai anak paling besar ya, mau tidak mau, ini sebuah tanggung jawab. Harus kita beresin. Karena terlepas dari itu semua, saya cuma kasihan sama emang-emang saya ya. Jadi lebih baik saya secepat mungkin bisa menyelesaikan ini, agar Mama tetap tenang. Mama juga kasihan, nangis mungkin setiap hari karena permasalahannya ini belum beres terus juga saya tidak mau mencari musuh. Kalau misalkan ya, kalau misalkan nantinya suatu saat Dede Bintang memang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri, tiba-tiba dia tidak diurus sama sekali, kita memang sudah ada kesepakatan sama Ted Putri kalau kita mengurus Dede Bintang. Tapi itu pun harus kesihuan dari suara Teddy. Nanti masalah lagi. Jami lagi katanya anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih.